Halo teman-teman, di video kali ini aku akan ngasih tau tutorial edit video seperti yang di depan tadi ya Sebelum kalian edit videonya, kalian bisa download dulu titik beat dan musiknya di kolom deskripsi Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Oke langsung aja kita ke tutorialnya Oke langsung aja buka aplikasi CapCut, klik proyek baru Masukin titik beat yang sudah kalian download tadi, terus klik tambah Selanjutnya, klik tambahkan audio, pilih ekstrak Masukkan lagi titik beatnya, terus klik import suara aja Setelah itu, kalian bisa klik audionya, pilih GBG potongan Nah disini kalian tinggal ikutin titik kuning yang ada di atas videonya ini ya Caranya kalian geser kayak gini sampai pas di titik kuningnya Kalian klik yang tambahkan irama ini ya teman-teman Jadi tinggal diikuti aja titik kuning yang ada di videonya ini sampai akhir ya Kalau udah, disini kalian bisa play dulu musiknya Terus kalian dengerin apakah titik beatnya itu sudah sesuai atau belum Kalau udah, kalian klik centang Selanjutnya, kalian bisa klik tambah Dan kalian bisa masukin satu foto Kalau udah, kalian bisa hapus video yang di depannya ini Klik kembali ke menu format, pilih ukuran 9 banding 16 Setelah itu, langsung aja kalian bisa edit foto yang pertama ini Durasinya sesuaikan sampai titik beat yang pertama Kalau udah, klik fotonya perbesar sedikit Di awal fotonya tambahin gameframe Dan di akhir fotonya juga kalian tambahin gameframe Fotonya geser ke bawah Terus kalian geser ke bagian tengah-tengah fotonya ini Pilih grafik Pilih yang memantul 3 Kalau udah, klik centang Selanjutnya, kalian bisa tambahkan foto yang kedua ya Atur durasinya sampai 1.9 detik atau sampai di titik beat yang kelima ini Kalau udah, klik fotonya Perbesar sedikit Layarnya kita perbesar dulu ya Di awal fotonya, tambahin gameframe Titik beat yang kedua, tambahin gameframe Titik beat yang ketiga, tambahin gameframe Fotonya perbesar sedikit Titik beat yang keempat, tambahin gameframe Fotonya perbesar sedikit Titik beat yang kelima, tambahin gameframe Fotonya kembalikan ke semula Kalau udah, kembali ke awal Di antara titik beat pertama dan kedua Di tengah-tengahnya ini kan kosong Kalian tambahkan 3 gameframe Di tengah Di kiri Di kanan Lanjut, gameframe yang di tengah ini Fotonya geser ke atas Geser ke kanan Oh iya, kalian geser fotonya Jangan sampai mentok ya Gameframe yang di kiri ini Fotonya geser ke atas Gameframe yang di kanan Fotonya geser ke kanan Nah, terus Kanan kirinya ini Kalian tambahin gameframe Yang di tengah hapus Kanan kirinya Tambahin gameframe yang di tengah hapus Kanan kirinya Tambahin gameframe yang di tengah hapus Selanjutnya Di antara titik beat kedua dan ketiga Kalian tambahin gameframe Fotonya geser ke atas Kanan kirinya Tambahin gameframe yang di tengah hapus Di antara titik beat ketiga dan empat Empat dan lima Caranya sama ya teman-teman Kalian tambahin gameframe Fotonya geser ke atas Kanan kirinya Tambahin gameframe yang di tengah hapus Selanjutnya Kalian bisa tambah Foto yang ketiga ya Atur durasinya Sampai 1.9 detik Atau sampai di titik beat Yang kelima ini Layarnya kita perbesar dulu ya Kalau udah Klik fotonya Perbesar sedikit Di awal foto Tambahin gameframe Titik beat yang kedua Tambahin gameframe Titik beat yang ketiga Tambahin gameframe Fotonya perbesar Dan fotonya miringkan ke kanan Sampai 5 derajat Oke Jadi kalian perhatikan Garis birunya ini ya teman-teman Pastikan fotonya Menutupi background Atau layar hitam Yang di belakangnya ini Titik beat yang keempat Tambahin gameframe Fotonya perbesar Dan fotonya Miringkan ke kiri Sampai min 5 derajat ya Titik beat yang kelima Tambahin gameframe Fotonya kembalikan Kesemula Kalau udah Kembali ke awal Di antara titik beat Pertama dan kedua Di tengah-tengahnya Kalian tambahkan 3 gameframe Di tengah Di kiri Di kanan Lanjut Gameframe yang di tengah ini Fotonya geser ke atas Geser ke kanan Gameframe yang di kiri Fotonya geser ke atas Gameframe yang di kanan Fotonya geser ke kanan Nah Terus kanan kirinya ini Kalian tambahin Gameframe yang di tengah Hapus Kanan kirinya Tambahin gameframe Yang di tengah Hapus Kanan kirinya Tambahin gameframe Yang di tengah Hapus Kalau udah Selanjutnya Di antara titik beat Yang kedua Dan ketiga Tambahin gameframe Fotonya Geser ke atas Kanan kirinya Tambahin gameframe Yang di tengah Hapus Di antara titik bit ke 3 dan 4 4 dan 5 Caranya sama ya teman-teman kayak tadi Kalian tambahin game frame Fotonya geser ke atas Kanan kirinya Tambahin game frame Yang di tengah hapus Nah kalau udah Klik foto yang kedua tadi Geser ke kiri Pilih salin Klik kembali Terus fotonya ini kalian taruh Di foto yang keempat kayak gini Selanjutnya Kalian bisa klik foto yang keempat ini Terus pilih fitur ganti Dan kalian bisa ganti Foto yang keempat ini ya Nah kayak gini Selanjutnya Klik foto yang ketiga Geser ke kiri Pilih salin Klik kembali Terus fotonya ini kalian taruh di foto yang kelima Atau di foto yang terakhir ya Kalau udah Di foto yang terakhir ini Akhirannya tambahin game frame Terus di tengahnya ini tambahin game frame Fotonya keatasin Kanan kirinya kasih game frame yang di tengah hapus Selanjutnya kalau udah Kalian klik foto yang kelima ini Terus pilih fitur ganti Dan kalian bisa ganti fotonya Kayak gini ya Nah oke Kalau udah semua Kita kembali lagi ke foto yang pertama Arahin garis putih tegak lurusnya ini Di detik yang kedua Kayak gini ya teman-teman Lanjut kalian pilih efek Pilih efek video Pilih dasar Pilih yang fokus Kabur Kalau udah Klik centang Atur durasinya Sampai di titik bit yang pertama ya Kalau udah Kalian ke titik bit yang pertama ini Kalian pilih overlay Tambahkan overlay Pilih stop video Pilih yang warna hitam Selanjutnya Kalian perbesar fotonya Pilih gabungan Intensitasnya turunin Menjadi 80 Kalau udah Klik centang Pilih animasi Pilih masuk Pilih yang pudar masuk Durasinya kalian fullkan ya Kalau udah Klik centang Nah durasinya ini Kalian atur Sampai di titik bit Yang kedua Kalau udah Klik salin Atur durasinya Sampai titik bit Yang ketiga Nah kalian lakuin Cara kayak gini Sampai di titik bit Yang terakhir ya Kalau udah Kalian bisa koreksi lagi Di bagian animasinya Durasinya Kalian fullin semua ya Jangan sampai kelewat ya teman-teman Kalau udah Kalian kembali lagi Ke titik bit Yang pertama ini Pilih efek Pilih efek video Pilih retro Pilih cahaya retro Kalau udah Klik centang Intensitasnya Kalian sesuaikan Dengan foto kalian Kalau aku disini Atur menjadi 20 ya Terus filternya Ndolkan Rentangnya Atur sampai 60 Kalau udah Klik centang Durasinya Atur sampai Akhir video ya Pilih objek Pilih objek Pilih yang terapkan Kesemua Kalau udah Klik centang Kalau udah Kalian kembali lagi Di antara foto pertama Dan kedua Ada kotak kecil Warna putih Kayak gini ya teman-teman Kita pilih Kita pilih transisinya Pilih yang pudar hitam Durasinya atur Sampai 0,3 Kalau udah Pilih yang terapkan Kesemua Kalau udah Klik centang Oke Jadi disini Udah ada Transisinya Semua ya teman-teman Nah Jadi ini Udah selesai Kalian tinggal Save aja Videonya Oke Sekian dulu Video tutorial Dari aku Semoga membantu Kalian semua ya Jangan lupa like Video ini Jika ada pertanyaan Kalian bisa komen Di kolom komentar Dan jangan lupa subscribe Agar aku lebih semangat Untuk membuat Video-video selanjutnya Terima kasih